Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Egy, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan. Oke tanpa banyak bahasa bahasi langsung saja kita mulai videonya. Video menyeramkan ini dibagikan di tiktok oleh akun adindraakim27 yang dimana terlihat ada penampakan sosok kuntilanak yang tak sengaja terekam di kameranya. Di saat pemuda tersebut iseng-iseng merekam suatu kejadian kecelakaan. Di saat pria tersebut menggerakkan kameranya, ada sosok yang memakai pakaian putih, berambut terurai dan wajahnya yang terlihat sangat pucat berdiri di tepi jalan. Sosok tersebut seperti sedang mengawasi orang-orang yang berada di sana. Namun anehnya tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaan sosok yang diduga kuntilanak tersebut. Si pengunggah menjelaskan di saat merekam video itu dirinya tak melihat sosok tersebut di sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar itu asli penampakan kuntilanak? Kasih tahu saya di kolom komentar. Video menyeramkan ini dialami oleh seorang wanita yang pada saat itu dirinya tengah asik membuat video tiktok. Coba kalian perhatikan pantulan cermin yang berada di belakang wanita tersebut terlihat sangat aneh dan mengerikan. Terekam dengan sangat jelas apa yang terlihat dari pantulan cermin tersebut nampak sangat berbeda dari yang sebenarnya. Pantulan tersebut memperlihatkan wajah wanita itu yang sangat pucat, bermata hitam dan seperti menunjukkan ekspresi yang sangat sinis. Di akhir video, wanita tersebut sepertinya baru sadar akan keanehan itu dan langsung mematikan rekamannya. Sebuah kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam kamar ini memperlihatkan aktivitas dua anak wanita yang saat itu tengah asik bermain di dalam kamar tersebut. Lalu tiba-tiba saja muncul penampakan sosok putih sebagai berikut, coba kalian perhatikan. Seperti yang kalian lihat, ada penampakan sosok putih yang muncul secara tiba-tiba lalu terbang di dekat kedua anak tersebut. Sosok itu bergerak dengan sangat cepat, namun kedua anak wanita tersebut seperti tak melihat dan menyadarinya. Kemudian sosok itu pun langsung menghilang dan lenyap begitu saja. Video menyeramkan ini direkam oleh seorang pria yang dimana diceritakan pada saat malam itu dia bersama tetangganya sedang berada di sebuah kontrakan. Di karenakan rumah mereka dipakai buat acara pernikahan. Di saat mereka membuka jendela kamar itu, alangkah terkejutnya mereka di saat melihat ada sosok wajah menyeramkan yang mengintip dari balik pohon. Saya malam-malam jam 2. Itu ada muka guys. Muka, lihat sini deh. Ini muka anjir. Coba keluar yuk. Gue ngeri anjir jam 2. Ada sosok yang terlihat mirip seperti wajah yang memperhatikan mereka dari celah-celah daun di luar jendela. Sosok wajah itu nampak sangat pucat dan menyeramkan, sontak mereka pun langsung kaget dan ketakutan. Setelah membagikan videonya tersebut di TikTok dan viral, banyak netizen yang berkomentar dengan mengatakan itu bisa saja hanya daun yang terkena sinar lampu dan terlihat seperti wajah. Namun pengunggah dengan tegas menepis anggapan itu dan dirinya sangat meyakini apa yang dilihatnya tersebut adalah sesosok wajah yang pucat dan menyeramkan. Kalian tentunya punya pendapat sendiri mengenai video ini. Coba tulis di kolom komentar. Dalam video ini memperlihatkan sekumpulan remaja yang sedang ngasih bakar ayam di halaman rumah di tengah perkebunan sawit pada malam hari. Kemudian di saat pria yang merekam ini memperlihatkan keadaan di sekitarnya, terekam ada sosok putih miripocong yang berdiri di samping pohon. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok putih yang berdiri mengintip di samping pohon dari tempat yang gelap. Sosok itu seperti sesosok bocong yang memiliki wajah yang hitam. Tapi anehnya pria yang merekam ini seperti tak melihat dan menyadari keberadaan sosok bocong tersebut. Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!